Pemirsa 40.000 aparat gabungan akan berjaga di gedung KPU RI. Penjagaan ini dilakukan jelang rapat pleno terbaik penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpih pemilu 2019. Penetapan presiden dan wakil presiden akan digelar sore nanti pukul 15.30 di KPU RI. Pengamanan dan penjagaan terus dilakukan dengan menerjunkan 40.000 personil aparat gabungan KNI Polri yang berjaga di gedung KPU. Lima ponjol yang terletak di depan gedung KPU juga ditutup. Penutupan ditandai dengan pemasangan kawat berduri dan pagar beton. Dan memirsa untuk mengetahui informasi terkini, jelang penetapan capres jawab pemenang pemilu 2019 di Saamora di gedung KPU Pusat Jakarta. Selain Disa bagaimana persiapan? Penetapan calon presiden dan wakil presiden terpih dalam pelipres tahun 2019 saat ini sudah dilakukan berbagai persiapan baik di dalam gedung KPU dan juga di luar gedung KPU. Untuk di dalam gedung KPU saat ini kami berada di sebuah tenda yang memang ini disediakan di halam parkir gedung KPU. Nantinya ini digunakan untuk konferensi pers atau sambutan dari pasel nantinya hadir dari pasel 01 ataupun juga 02 setelah mengikuti rangkaian acara penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih sore hari nanti. Sedangkan untuk rapat penuh terbuka penetapan presiden dan wakil presiden digelar di lantai 2 gedung KPU yang saat ini juga masih dilakukan berbagai persiapan seperti menyiapkan untuk tempat duduk para tamu undangan dekorasi untuk secara nanti sore. Kemudian di luar gedung KPU juga saat ini sudah dilakukan persiapan seperti dari sisi pengamanan dan juga dari sisi penjagaan yang mana hari ini ada sekitar 10 ribu aparat gabungan baik dari TNI dan juga Polri yang sudah disiagakan sejak pagi tadi berjaga di sekitar kawasan gedung KPU RI. Dan penutupan juga dilakukan di jalan Ambonjol atau di depan gedung KPU RI mulai dari jalan Haji Cokro Aminoto hingga ke jalan Haji Akalim dan juga sekitar 10 ribu aparat gabungan ini ditunjukkan. Tadi kami juga sudah melihat adanya kendaraan seperti bakuda kemudian water cannon ini juga di depan gedung KPU RI. Kemudian David dan juga Fani acara untuk penetapan presiden dan wakil presiden terpilih nanti akan digelar sore hari nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat jika sesuai rencana nantinya akan berlangsung hingga puluh lima wakil barat KPU sendiri mengundang sekitar 150 tamu undangan dari peserta pemilu, penyelenggaraan dan juga kementerian atau penyelenggaraan yang selama ini bekerja sama dengan KPU pada masa Pilpres 2009. Rangkaian acaranya nanti adalah pembacaan berita acara, kemudian juga pembacaan keputusan KPU terkait atau tentang penetapan presiden dan juga wakil presiden terpilih. Kemudian juga penyerahan keputusan KPU kepada seorang pemenang dalam Pilpres 2019 yakni paslo nomor ulut nomor Jokowi dan juga Amin Karri juga berharap agar baik dari paslo 01 dan juga paslo 02 dapat hadir untuk mengikuti secara soalnya nanti karena memang kegiatan ini juga merupakan momen berjarah untuk berlangsungnya Pilpres 2019. Dan juga diharapkan dari KPU dan juga pihak kepolisian ini berharap agar tidak ada pengarahan masa dalam menyebut acara yang akan digelar nanti sore. Stephanie Davi kembali kepada Anda.